Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sagiyo Sugiarto Di video kali ini, saya akan langsung menjelaskan mengenai fitur rekam audio yang ada di HP Realme 5 Pro Di sini, HP Realme 5 Pro bisa dibilang memiliki fitur rekam audio yang sangat keren sekali ya guys Dikarenakan dia memiliki 3 mode rekaman ya guys Kemudian satu lagi ada mode panggilan, itu saya sendirikan ya Langsung saja kita masuk ke aplikasinya Nah, di sini totalnya ada 4 mode ya guys ya Sekarang saya akan menjelaskan mode standar Nah, untuk kita mengetahui seperti apa mode standar, kemudian rapat, dan juga wawancara Silakan kalian bisa mengklik logo info ya yang berada di sebelah kanan Nah, itu nanti akan muncul ya seperti ini Ini yang pertama adalah perekaman standar Ini cocok untuk memutar musik dan suasana lain ketika suara perlu disajikan dengan kehasilan penuh Nah, ini maksudnya adalah jika kalian merekam di mode standar Itu kalian merekam dengan suara aslinya Jadi yang akan masuk ke rekamannya adalah suara asli seperti saat kalian mendengarkan ya Di tempat kejadian tersebut, oke Kemudian yang kedua adalah perekaman konferensi Ini adalah perekaman mode rapat ya Ini bisa kalian gunakan di saat kalian ingin supaya perekaman suara yang lebih jelas Cocok untuk rapat banyak orang Nah, itu penjelasannya seperti itu Jadi ini kalian bisa gunakan saat kalian sedang berada di suatu ruangan Seperti ya kalian sedang rapat, ataupun kalian sedang meeting Kemudian yang ketiga ada perekaman wawancara Ini cocok untuk percakapan antara dua orang Nah, di sini juga ada tutorialnya juga di bawahnya Arahkan bagian atas ponsel ke pewawancara Dan bagian bawah ke orang yang di pewawancara Nah, ini cara supaya kalian bisa merekam ya guys ya Untuk perekaman wawancara Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali Oke Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya Di sini ada tiga kan Ada standar, rapat, dan juga wawancara Untuk panggilannya kalian tidak bisa merekam dari sini ya guys ya Kalian harus keluar dari aplikasi ini Kemudian kalian bisa masuk ke panggilan ya guys ya Yang berada di sebelah kiri ini Nah, ini Kemudian kalian bisa memilih pengaturan yang ada di sebelah kanan atas Nah, di sini kalian bisa memilih perekaman panggilan Nah, di sini kalian ada pilihan lagi ya guys ya Kalian mau rekam semua panggilan atau tidak Kemudian di sini ada batas simpanan rekaman Di sini kalian bisa merekam mulai dari seribu materi Kemudian ada dua ribu materi, tiga ribu materi, dan juga tidak ada pagu Ini maksudnya tidak ada pagu adalah tidak ada batas penyimpanan untuk rekaman panggilan Oke guys ya, seperti itu Kemudian yang terakhir di sini ada periksa rekaman panggilan Nah, ini adalah tempat hasil dari rekaman panggilan ya guys ya Saat kalian menelpon Jadi nanti rekaman panggilan akan otomatis masuk ke dalam aplikasi perekam ini ya Oke guys, mungkin itu saja ya video kali ini Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan Kemudian kalian bisa mengklik lonceng agar kalian tidak ketinggalan mengenai info update dari channel ini Oke guys, terima kasih saya ucapkan ya Kemudian jangan lupa juga jika kalian mempunyai saran dan juga kritik Ya, mari kita sama-sama membangun channel ini Supaya saya juga bisa merubah channel ini agar semakin lebih maju lagi daripada yang sebelumnya Kalian jangan sungkan-sungkan ya guys Silakan kalian berikan saran dan juga kritik kalian di kolom komentar Saya akan usahakan untuk membuat channel ini menjadi lebih baik lagi Oke guys, mungkin itu saja ya video kali ini Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia menonton video yang di upload di channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Oke guys, mungkin itu saja ya Salam dari saya, Sakyu Sugiarto pamit Goodbye Bye